Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dengan 36 kali menang KU dengan 2 kali kekalahan. Sementara Daud Jordan telah menjalani 45 kali duel dengan 41 kemenangan dan 29 kali diantaranya dimenangkan KU ataupun TKU dan 4 kekalahan. Dimulai, kita lihat ini adalah calon lawan Daud Jordan, ya ini Panya Uto. Sebelumnya ia adalah mantan juara dunia kelas Bantam versi WBO. Sepanjang karirnya ia telah meraih kemenangan 54 dari 64 laga dan diantara kemenangan KU tersebut ada 56 persen yang sehingga langsung dari Balai Sarbini. Begitu bel ronde pertama dimulai, Daud Jordan ini memulai ronde pertama dengan cukup apik. Petinju yang berusia 34 tahun itu seringkali lakukan cross dan jab sejak awal ronde ke arah Panya Uto. Saya percaya diri sekali ya, Bung Chris John, bertanding di hadapan publiknya sendiri di Balai Sarbini malam ini. Malah ini sedih menanggarkan kemenangan KU. Meski begitu, Petinju Thailand masih mampu menahan variasi pukulan Daud Jordan. Sesekali dia mencoba untuk menyerang balik Daud Jordan namun masih tak cukup berarti. Di ronde yang kedua, Petinju Indonesia Daud Jordan ini terus menekan lawan. Namun kali ini lawan mulai main menyerang. Karena dia seringkali lesatkan variasi pukulan ke arah Daud Jordan. Namun situasi itu tak berlangsung lama. Karena Daud Jordan mampu kembali menekan Banya Uto dengan berkali-kali lesatkan jab. Tetapi Petinju Thailand itu masih bisa bertahan. Kemudian di ronde yang ketiga, duel masih berlangsung sangat sengit. Pertahanan yang dimiliki oleh Petinju Thailand cukup apik. Lagi, dia masih mampu bertahan dari serangan Daud Jordan. Pertahanan yang dimiliki oleh Petinju Indonesia. Tak berbeda jauh seperti ronde ketiga, di ronde yang keempat ini Daud Jordan masih mencoba merobohkan Panya Utok. Namun meski terus dihujani variasi pukulan, Petinju Thailand itu masih cukup kuat dalam bertahan. Ini Daud akan mencoba memprosegikan tangan ya. Betul. Wow. Wow. Sudah. Sudah stabil lagi. Yes. Satu buban ke arah lambung yang sangat efektif itu. Pada ronde kelima, Daud semakin tampil eksplosif, tapi lagi-lagi Panya masih sangat baik dalam bertahan. Sehingga masih dapat memperpanjang nafasnya ke ronde ke enam. Memang strategi Panya Utok untuk mampu menahan Daud Jordan hingga minimal ronde kelima. Tampaknya berhasil karena sejauh ini dia sanggup menahan berapa kukulan dari Daud Jordan. Tampaknya berhasil karena sejauh ini dia sanggup menahan berapa kukulan dari Daud Jordan. Nah, di ronde ke enam ini, petaka didapat oleh Panya Utok, Daud Jordan semakin menggila. Petinju asal Kalimantan Barat tersebut berhasil membuat musuhnya jatuh sebanyak tiga kali. Mati Utok Kemudian Daud pun berhasil menang TKO atas Panya Utok ronde ke-6. Dengan kemenangan ini, dia berhasil mempertahankan sabuk BBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight. Tak hanya itu, kemenangan ini semakin menegaskan ketaguhan Cino karena Panya menjadi petiju talent ke-10 yang sukses dibekuk Daud Jordan. Panya Utok ronde ke-10 yang sukses dibekuk Daud. Terima kasih telah menonton!